Halo teman-teman, salam sejahtera terima kasih udah klik video saya semoga kalian semua sehat selalu sukses selalu dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan jaga jarak di sekitar oke selamat menonton nah, di video saya kali ini, saya akan bahas info penting perjalanan dan penerbangan banyak peraturan yang diperlakukan selama pandemi ini, cek cek yuk oke di video saya kali ini, saya akan bahas soal seputar bandara piket, apa aja yang dibutuhkan saat keberangkatan peraturan-peraturannya seperti apa ya setiap bandara itu peraturannya beda jadi ada hal-hal penting yang kamu tahu jika kamu ingin berangkat atau ingin membeli tiket atau mengadakan perjalanan melalui bandara oke langsung aja saya akan bacakan informasi pentingnya untuk bandara Soekarno-Hatta sebelum sampai di bandara pastikan tiket penerbangan adalah tiket yang valid selama masa pembatasan mudik hingga 31 Mei tiket soal yang valid untuk melakukan kepenerbangan hanyalah tiket yang dibeli langsung di tiketing ofis maskapai dan kamu harus mempersiapkan dokumen yang masih berlaku yang dibutuhkan berdasarkan maksud perjalanan oke kamu harus mempersiapkan dokumen yang masih berlaku yang dibutuhkan secara umum ya yaitu identitas diri bukti hasil negatif PCR atau rapid test COVID-19 dan rencana perjalanan mempersiapkan dokumen yang masih berlaku yang dibutuhkan berdasarkan maksud perjalanan bisnis atau aparat negara surat tugas perjalanan dinas dua penumpang yang membutuhkan layanan kesehatan surat keterangan dari rumah sakit penumpang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal surat keterangan rumah sakit kematian saat tiba di bandara tiba di bandara 4 jam sebelum jadwal keberangkatan masuk di pintu yang telah diatur oleh bandara keberangkatan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan dan mengisi formulir sesuai prosedur di lapangan mengikuti prosedur yang ditetapkan di bandara keberangkatan sebagai berikut titik layanan keberangkatan hanya terdapat di dua titik yaitu di terminal 2 gate 4 dan terminal 3 gate 3 dengan adanya posko pengendalian percepatan penanganan covid-19 di setiap titiknya calon penumpang harus menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan seperti tiket penerbangan yang tadi saya sebutkan tiket penerbangan identitas diri ini penting banget ulang-ulang dikasih tahu surat keterangan bebas covid-19 dengan rapid test atau PCR test surat keterangan perjalanan dari pemerintah atau swasta dan berkas lain yang wajib dipenuhi sesuai nomor 4 2020 di posko yang telah tersedia setelah tiba di tujuan mengikuti prosedur pelaporan kedatangan sesuai prosedur bandara kedatangan tetap menjaga jarak atau melakukan karantina sesuai arahan pemerintah atau tenaga medis kalau kedatangan di bandara mulai 26 Mei 2020 sesuai pergub DKI Jakarta nomor 47 2020 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan posko pemeriksaan checkpoint setiap penumpang pesawat tujuan Jabodetabek wajib memiliki surat izin keluar masuk ini untuk yang untuk petinggi-petinggi negara teman-temannya untuk bukan untuk untuk rakyat ini untuk petinggi negara sorry ya oke selanjutnya saya akan bacakan bandar Juwanda teman-teman yang pertama tadi saya bacakan adalah untuk bandar Soekarno-Hatta ya mantai internasional Soekarno-Hatta Jakarta oke jadi itu peraturannya itu tidak larangannya tidak berlaku untuk petinggi-petinggi negara kayak petugas-petugas gitu mereka boleh aja melakukan kepenerbangan kesana kemarin tapi yang lainnya gak boleh kecuali juga yang dalam sakit keadaan darurat keluarga meninggal yang harus dibawa yang kena coffee yang harus dibawa itu aja yang boleh berangkat yang untuk saat ini kayaknya di Jakarta kalau bandara lain sih sampai hari ini tanggal 1 Juni ya kalau di bandara Nurarai mulai 28 Mei 2020 setiap penumpan dengan tujuan air sorry bukan ini ini ya untuk Surabaya sehubungan dengan adanya Permen Hub 2020 mulai 24 April hingga 1 Juni hari ini 2020 seluruh maskapai commercial dilarang terbang jadi peraturannya itu sampai 1 Juni teman-teman gak tau untuk berikutnya udah dibuka belum tapi kayaknya belum deh karena tiketnya itu belum tersedia jadi seluruh maskapai komersial rute domestik dilarang terbang silahkan konfirmasi kemaskapai terkait untuk pengetahuan tentang pembatalan penerbangan larangan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi seperti tadi yang saya bilang ini tidak berlaku untuk mereka mereka bisa saja terbang operasional penerbangan khusus repartiasi pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta operasional ke penegakan hukum ketertiban dan pelayanan darurat penerbangan domestik Garuda Indonesia dari terminal 2 bandara internasional Juanda Surabaya sup untuk sementara pindah ke terminal 1 oke kebijakan ini berlaku mulai tanggal 20 April 2020 nah ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang paling banyak yang berangkat dari Bali ini Bandar Ngurarai Bandara Ngurarai informasi penting mulai tanggal 28 Mei 2020 setiap penumpang yang dengar baik-baik dengan tujuan akhir Bali melalui Bandara Internasional Sat Aing Gusti Ngurarai diwajibkan untuk menunjukkan surat kesehatan dengan hasil negatif tes swab atau PCR dari rumah sakit setempat atau lembaga terkait jadi kalian sebelum berangkat kalian pastikan punya surat keterangan bebas covid kalian harus cek di kelurahan kayaknya di tempat kalian semua pasti ada tempat tes kalian tes dulu biar ada suratnya terus masa berlaku suratnya masa berlaku surat kesehatan dengan hasil negatif tes swab atau PCR maksimal 7 hari setelah hasil uji keluar penumpang yang hanya melakukan transit di Bali tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes swab atau PCR penumpang transit cukup menunjukkan hasil negatif tes diagnostik cepat atau rapid tes penumpang harus mengisi formulir pelaku perjalanan masuk wilayah Bali oke jadi itu dia teman-teman jadi dari Bali kalau kalian mau transit di Bali kalian harus tunjukkan suratnya juga kalau kalian mau berangkat kalian harus punya surat bebas covid dan yang perlu kalian bawa adalah identitas diri surat bebas covid eh sorry surat bebas covid 19 yang yang pastinya kalian harus cek kesehatan kalian tes oke sebelum berangkat supaya nanti di bandara kalian jangan bagaimana ini bagaimana ini bagaimana begitu ya jadi untuk yang pengen tahu kalau bandaranya udah buka atau belum sepertinya belum buka karena tiketnya belum tersedia untuk tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 belum tersedia tiketnya untuk kalian yang yang mau tahu lebih jelasnya kalian boleh tanya-tanya di teman lain atau di teman yang kerja di bandara dari itu aja informasi yang saya tahu semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap mendoakan pandemi ini cepat berlalu kita tetap doakan negara negara kita Indonesia kita doakan bumi kita semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa beraktifitas leluasa seperti dulu-dulu lagi ya kan jadi itu aja sampai disini aja video saya kali ini mohon maaf jika saya bicaranya bertele-tele atau mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan mohon maaf juga jika bahasa saya yang gak jelas maklum anak deso lahirnya di desa jadi bahasanya itu agak bla 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 gitu oke jadi sampai disini aja ya terima kasih udah menonton semoga kalian suka dengan video saya ini nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya kalian boleh tinggal katik komen ya atau kalau kalian suka video saya ini tolong tinggalkan like dan bantu saya subscribe ya so terima kasih banyak dadah kalian sampai jumpa